Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bersuat lagi di serial simulasi tes perangkat desa bagian kelima ini melanjutkan matematika untuk yang kedua kalinya nomor 89 sampai 100 langsung ke nomor 89 dua pilihan berikutnya setelah 4, 7, 11, 18 adalah A, 29, 49, B, 29, 47, C, 27, 38, D, 25, 38 biasanya kan kalau pola melihat ke sini ini beda 7, ke sini beda 4 ini 4, 3, 4, mungkin 5 ternyata begini sih, oh ternyata bedanya 7 wah tidak tentu, pasti ada yang lain nah, maka ini ada namanya pola-pola tertentu kalau barisan muda begini ini ternyata kalau 4, 7 dengan 11 hubungannya apa? ini ditambahkan jadi 11 7, 11, 18 namanya barisan fibonacci yang diperis dengan menjumlahkan 2 subuh sebelumnya berarti dari 4, 7, 11, 7, 11, 18 nah, 18 berarti 29 dan 47 beliannya yang B 90 halaman kantor desa berbentuk versi panjang dengan geling 48 meter jika panjangnya 6 meter lebihnya dari sisi pendek luas halaman kantor desa tersebut berapa apakah 288 meter persegi B, 144 meter persegi C, 135 meter persegi D, 96 meter persegi nah, kuncinya ini ya memahami panjangnya 6 meter lebihnya bukan 6 kali ya, tapi lebihnya berarti harus dinyatakan bahwa P itu L ditambah 6 ya sedangkan luas kan panjang kali libar nah, mudanya kan geliling geliling kan 2 kali P tambah L berarti 48 itu 2 kali L tambah 6 tambah L ini L ya berarti ini 2L tambah 6 kalau dibagi 2 kan nanti ketemu 24 2L ditambah 6 berarti 2L nya itu sama dengan berapa yang 24 dikurangi 6 kan 18 maka L nya 18 dibagi 2, 9 P nya 9 tambah 6, 15 sehingga luasnya 15 kali 9, 135 belianya yang C ini nomor 90 ya, bukan 2 91 untuk menjaga imun URT yang tingginya 160 cm berjemur di dekat liang bentil halaman kantor desa dan menghasilkan bayangan sepanjang 1,2 meter jika panjang bayangan tiang 15 meter tinggi tiang sebenarnya berapa? apakah 18 meter? apa 19,2 meter? apa 20 meter? apa 24 meter? kalau di sekolah namanya materi kesebangunan yang dibandingkan ini ya tinggi apa ini? tingginya URT tingginya tiang tinggi bayangan URT dengan tinggi bayangnya tiang jadi kalau tinggi URT 160 dibagi tinggi tiang nanti sama dengan bayangnya 1,2 kan kita buat 120 nah ya 15 meter kan ini 1.500 sehingga kalau kita sederhanakan kan ini dibagi 3 30 kan 4 per 50 berarti kalau tinggi tiang kalikan 4 kan 160 kali-kali 50 ketemunya berapa ini? nah ini kalau dibagi 4 kan 40 kan ketemu 2.000 atau 20 meter yang C 92 pemirian perangkat desa itu melalui 2 tahap jika lolos tahap 1 harus mengikuti ujian tahap 2 setelah tes tahap pertama yang lolos ternyata 30% berdasarkan informasi yang ditetapkan dari peserta yang lolos tersebut ternyata dihitung-hitung nanti peluangnya itu untuk jadi perangkat desa 25% setelah tes perangkat desa ya ternyata yang jadi betul ada 6 orang 6 posisi maka penyataan yang sesuai dari keterangan ini apa saja A banyaknya peserta yang lolos tahap 2 36 B peserta yang gagal di tahap pertama 54 C peserta yang tidak jadi perangkat desa 74 D peserta yang ikut tes perangkat desa 60 orang ini pemahaman ya jadi kalau ngerjakan pertama tadi yang lolos tahap 2 kan N yang N berapa yang jadikan 6 maka peluangnya tadi yang 25% kalau dikalikan N itu 6 maka N 6 dibagi 25% 25% sama dengan berapa kan 1 per 4 dibagi 1 per 4 itu sama dengan dikalikan 4 maka N yang sama dengan 24 6 kali 4 sehingga yang lolos tahap 2 tadi kan M 30% 24 itu sama dengan 30% dikalikan P P itu banyak pesertanya maka P sama dengan 24 dibagi 30% 30% kan 30 per 100 3 per 10 kalikan 10 dibagi 3 2 4 dibagi 3 8 berarti pesertanya ada 80 yang gagal berarti kalau tadi ada 24 kan 80 kurangi 24 56 yang gagal tahap kedua kan 24 dikurangi 6 kan 18 nah dari penyataan tadi yang benar yang mana ya milah-milah 6 A B D salah ya ternyata seluruh terserahkan 80 yang jadi 6 maka yang cocok yang tidak jadi ada 74 yang C 93 seorang ayah umurnya 30 tahun lebih tua dari umur anaknya 6 tahun lagi umur ayah menjadi 2 kali umur anaknya umur ayah sekarang berapa apa 56 tahun B 48 C 45 D 42 tahun ini membuat kalimat matematika bahasa geranya kalau ayah A anaknya K beda 30 kan ayahnya lebih tua jadi K ditambah 30 tahun nah tadi kan 6 tahun yang mendatang berarti A tambah 6 berarti anaknya juga tambah 6 tapi nanti menjadi 3 kalinya kalau dikalikan kan A tambah 6 sama dengan 3 K tambah 12 jabarkan ini kumpulkan A dikurangi 3 K kan 12 kurangi 6 6 nah ini namanya disubstitusikannya nah A kan sudah ada tadi sekarang A dikali K tambah 30 dikurangi 3 K 6 K dikurangi 3 K itu negatif 2 K 6 kurangi 30 negatif 24 K nya negatif 24 dibagi negatif 2 ketemu 12 berarti A nya 12 ditambah 30 42 tahun pilihannya yang D 94 untuk membangun rumah diperlukan waktu 90 hari dengan 25 bekerja karena ingin cepat ya mau mantu ini inginnya 75 hari harus jadi maka perlu tambahin bekerja berapa apa A 30 orang B 15 orang C 10 orang D 5 orang jadi kalau nyelesaikan ini pakai perbandingan berbagai nilai salah satunya dengan sistem yang serikali jadi waktu pertama kali orang pertama sama dengan waktu kedua kali orang kedua 90 kali 25 sama dengan 75 kali jumlah orang yang kedua nanti jangan dikalikan ya buat saja bentuk perbandingannya atau perhitungannya 90 kali 25 kan dibagi 75 ini kan bisa dicorek kan tinggal 3 90 bagi 3 30 sehingga pekerjanya 30 kurangi 25 tambahannya 5 jadi tambah 5 maka jawabannya D 95 1 karung pupuk mempunyai bruto 50 kg taranya 2% neto pupuk berapa apa 52 kg apa 51 kg apa 49 kg apa 48 kg banyak banyak yang nekat 48 karena kurangnya saja padahal ini prosen tarah itu selisih neto itu berat bersih sehingga untuk mencari berat bersih kan bruto kurangi tarah tarah itu prosen tarah dikurangi kalikan bruto ini kan 2% kali 50 kan ketemu 2 per 1 50 kan 1 sehingga netonya 50 kurangi 1 49 yang C 96 di kiri kanan jalan di sawire sejauh 300 meter akan ditanami pohon mangga jika jarak antar pohon 15 meter banyaknya pohon yang disediakan A 20 pohon B 21 pohon C 40 pohon D 42 pohon biasanya kalau ngejakan ini dimisalkan banyak jalannya N maka N itu panjang jalan dibagi jarak jaraknya 15 nanti kalikan 2 karena kiri kanan 300 bagi 15 20 x 2 40 ada jawabannya dan itu salah karena kalau 6 itu ini ke sini 15 15 ujungnya itu kalau ini 2 meter jarak 1 meter 2 meter bagi 1 2 kan 3 tambah 1 maka banyak pohon N tadi harus dibagi jarak tambah 1 nanti kalikan 2 jawabannya 300 bagi 15 kan 20 tambah 1 21 x 2 42 jawabannya yang D 97 Pak Lurah mengundang 6 orang ketua RT jika setiap ketua RT berjabat tangan dengan Pak Lurah dan ketua RT lain banyaknya jabat tangan berapa apa A 30 apa B 28 apa C 21 apa D 15 kali ini polanya ini kan yang tentang Pak Lurah 1 1 RT yang kedua dengan Pak Lurah dengan RT 1 RT ketika datang Pak Lurah RT 1 2 sampai ke 6 kan ini nah kalau ditotalnya tinggal jumlahkan saja 1 tambah 2 sampai 6 itu 21 98 ibu-ibu PKK membuat kelompok simpan pinjam dengan bunga per bulan 1% jika seorang anggota pinjam 4 juta diangsur 20 kali angsuran tiap bulan berapa apa A 240.000 B 220.000 C 204.000 atau D 202.000 apa rumusnya kan angsuran itu ya biasanya pinjaman bagi banyaknya angsuran kali prosentase bunga pinjaman ya per bulan dikalikan pinjaman 4 juta bagi 20 kan 200 1% dikalikan 4 juta kan 40 jadi 240.000 99 sebatang kayu yang panjangnya 6,5 meter disantarkan pada tembok sehingga jarak pangkal kayu dengan tembok 2,5 meter tinggi ujung kayu dari dasar tembok berapa apa 6 meter apa 5,5 meter apa 5 meter apa 4,5 meter ini pitagoras kalau nyandarkan tangga di rumah jadi kalau diilustrasikan kan ini miring ini saya tadi T kan kelihatan pakai pitagoras dihitung 6,5 kuadrat kurangi 2,5 kuadrat kuang hitungnya lama triknya kalau ada 0,5 itu pasti belakangnya 25 nanti yang depannya 6 x 7 dikalikan yang berikutnya 2,5 2,5 2 x 3 6 komanya 25 dikurangikan 36 hasilnya 6 100 untuk membuat kubah masjid berbentuk setengah bola berdiameter 7 meter memerlukan logam seharga 100 ribu per meter persegi besarnya biaya untuk beli logam berapa apa 7 juta 700 apa 5 juta apa 6 juta 600 apa 3 juta 850 ribu nah ini kan karena tadi D ya biasanya sering pakai R R nya kan 3,5 jadi luasnya kan bola itu 4 pi R kuadrat karena setengah ya setengah kalikan 1 100 ribu kalau kalikan tinggal nyuret 2 7 ini coret 2 4 coret tinggal 22 kali 3,5 kali 100 ribu ketemunya 7 juta 700 ribu pilihannya yang A jadi kita sudah sampai ini simulasi 2 sudah 100 soal untuk matematika sudah 25 tinggal bandingkan berapa persen yang benar masih ada waktu untuk belajar sampai jumpa nanti di lain kesempatan jangan lupa tetap belajar dan belajar berdoa dan tetap semangat jangan jatuh mental dan berbuat yang jujur terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat sampai jumpa di lain kesempatan masih di channel Matakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati